Rasanya manis, taksturnya lembut sekali, kejunya terasa, manisnya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kuliner sahabat Eger YTV Tegal, kali ini Eger YTV Tegal mau membuat sebuah resep ya, resep makanan khas keluarga nih guys ya, yaitu apa ini pisang bakar atau pisang goreng, pisang goreng dengan toppingnya ya, pertama kita sajikan yang utama itu pisang, disini kita menggunakan pisang bawain guys, pisangnya besar-besar ya, ini mempunyai cita rasa sendiri tersendiri guys ya, yang bahan yang kedua yaitu disini ada margarin ya, dan yang ketiga ada keju guys ya, keju ini hal wajib keju, selanjutnya itu meses ya, meses seras, dan bahannya ketiga yaitu susu frisian flag ya, susu cair, atau biasa disebut disini susu kental manis guys ya, seperti itu. Oke lebih jelasnya nanti kita coba membuat sebuah resep yang saya bagikan untuk sahabat subscriber semuanya, oke lanjut guys kita meracik dari pisang keju coklat tersebut. Kita mulai cara pembuatannya ya, pertama yang kita saapkan itu pisang bawain yang kita lupas, nah ini kenapa harus pisang bawain, ya karena rasanya ini enak guys, jadi beda dengan yang lain, nggak cepet gosong, terus isinya juga nggak cepet, iya guys ya, nanti setelah kita kupas ini ya, nanti kita, ini kita kerok guys, kita haluskan ini bagian luarnya ini biar halus, ini biar pas waktu digoreng ya, atau dipanggang, ini bagian ini nggak cepet gosong, bagian ini juga halus gitu, kalau kita kerok, tapi kalau misalkan kita seperti inian aja ya, kita biarkan seperti ini, ini bisa cepet gosong, dan nggak mateng, seperti itu. Nanti pada saat menggoreng pisang ini, jangan sampai menggunakan api besar guys ya, dan juga untuk minyak jangan terlalu banyak, seperti itu. Biar nggak gosong, nah seperti ini guys ya, kita kerok, kerok bagian luarnya, biar nggak masukkan angin ya, biar nggak masukkan angin, kata istri saya guys. Oh, maaf guys ya, latar belakang ini, dapur-dapurnya ini nggak seperti dapur-dapur, sep-sep pada umumnya, kita menggunakan dapur tradisional, dapur ala kadarnya ya, dapur ala kadarnya, semakin berantakan dapur, semakin sering masak, nah itu, bisa dilihat dari sini ya, seperti itu. Oke guys ya, ini proses pengerokan dari, apa ini, selaput-selaput pisang yang masih ada, Nah, setelah bagian ini selesai, nanti kita memulai memanaskan margarin ya, atau simas, seperti itu. Nah, ini, kita gunakan api, jangan terlalu besar ya guys ya, Tapi kalau di tempat pun jamun jualan untuk pisang bakar ini, dengan coklat itu biasanya, minyaknya itu lebih besar, lebih banyak lagi guys ya, dengan kondisi, apa ini, wajan ya, atau penggorengannya, penggorengan besar, jadi, untuk matangnya itu merata. Kalau buat jualan ya, Kalau buat jualan, karena seringnya kan, kalau jualan itu, ditunggu guys ya, ditunggu untuk sama konsumennya, jadi kita butuhkan itu, cepat-cepatnya, seperti itu. Kalau kita, karena buat sendiri, resep sendiri, kita gunakan ya, jangan-jangan terlalu banyak, biar matangnya itu, sampai ke dalam, sampai merata, seperti itu. Kita tunggu ya, minyak ingin panas, ini tadi, minyak sayur, biasa yang kebiasa, dan kita, tambah dengan margarinnya, seperti itu. Makanya, beda, ini seperti telur, ini enggak, benar itu. Kita aduk, biar rasanya itu gurih guys. Lanjut guys, sekarang, karena minyak sudah panas, kita masukkan, pisangnya yang sudah kita siapkan ya. Kita masukkan guys ya, pisangnya, dengan, pastikan dengan api kecil ya, jangan api besar, biar matangnya itu merata. Kita, nanti, bolak-balikkan, pisang ini. Biar, semua sisi itu, matang merata. Pasannya, ditunggu sampai agak kembangnya kuning gitu, jangan sampai gosong. Nah, iya, nanti kalau kondisinya sudah, kuningnya, enggak gosong-gosong banget lah ya. Nanti, bisa diangkat, nanti kita, kasih topping, yang tadi kita, sudah siapkan seperti itu. Kali ini, saya membuat, sebuah konten kuliner, biar, berbagi ilmu ya guys ya, berbagi ilmu, seputar kuliner, dari, resep rahasia guys ya, resep rahasia, dapur prima, seperti itu. Kita tunggu, nanti kita balap lanjutkan guys. Gimana? Gidein dikit ya, yang penting, aneh, matanya rata. Bagus kan, kalau pisang bawain itu, kalau di goreng kayak gini, tapi kalau, selain pisang bawain, pisang yang biasanya itu, gosong-gosong, tapi dalamnya belum, up, pasnya belum sampai dalam. Oke ya, ini guys ya, setelah itu, kita belah dari dua, ini pisangnya, belah dari dua, nanti kita masukkan, topik yang sudah kita siapkan nanti, mulai dari, susu kental manisnya, terus, ada coklat ya, terus dan gejunya, seperti itu ya, topik tersebut menjadi isian, dari, pisang goreng ini, oke, kita lanjut, memberikan topik, nah ini yang sudah jadi guys, seperti nanti, dan kita di atasnya, nanti kita, kasih topiknya juga, setelah itu, kita masukkan, susu kental manis, ya, secukupnya lah, sudah dengan selera, selanjutnya, kita kasih message-nya, pro coklat, taburan, taburan coklat ya, ya, ini, secukupnya lah ya, selera sudah dengan selera, untuk memberikan topiknya, begitu suka manis ya, kurangin ini, terus selanjutnya, kasih keju, keju yang sudah diparut ya, yang sudah diparut, nanti setelah ini, karena kondisi, pisang ini masih panas, kita tutup kembali, dan kita potong, nggak usah dipotong, nggak apa-apa kayaknya, kalau ngomong dipotong, nggak apa-apa, tapi, maksudnya, ya, ada dua pilihan ini, kalau udah yang udah dipotong, seperti ini guys, ya, kita tutup, nah ini kita coba gitu ya, kita potong, kita potong, kita potong, nanti kita lanjut, bagaimana rasanya, kita menicip, icipinnya guys, nanti kita coba, ke warga terdekat, bagaimana tanggapan, dari, apa ini, pisang, coklat, keju ini ya, oke guys, kita coba cari warga, ya, di sekitar kita, bagaimana, untuk merasakan, dari pisang ini ya, oke guys, kita telah menemukan ya, yang mau mencicipi, dari pisang ini, ini satu orang, eh, dua-duanya orang tanggerang ini, baru pulang, dari tanggerang, mau coba, kita suruh merasakan, dari pisang, keju coklat ini ya, dia emang kayak gitu, di anu, kon, berlapis, digabungin aja, bagaimana, dirasakan dulu, dirasakan dulu, si papihnya coba, apa, alergi, eh, eh, mau satu kali, ya, kita suruh merasakan ya, bagaimana, rasanya, rasanya kayak pisang, rasanya kayak pisang, bagaimana om, rasanya om, enak, oke guys, kita cari yang lain ya, untuk merasakan, dari, pisang, keju coklat ini, wah, ini gelap sekali ya, gelap sekali coba, ini, ini, tanu coba merasakan, bagaimana rasanya, dari pisang, keju coklat ini, dirasakan dulu, bagaimana rasanya, rasanya manis, manis, taksturnya lembut sekali, terus, kejunya terasa, manisnya pas, oke, berarti, finishnya enak, mantap, oke, terima kasih, itu tadi ya guys ya, dari beberapa, warga sekitar, yang merasakan, dari, pembuatan pisang, ini ya, ini tinggal sedikit guys, saya kasih, orang yang lecet mungkin, sudah, mantap lah ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,